Sebetulnya warga-warga itu tidak banyak minta. Mereka minta apa? Ya, mereka minta hanya pengen mereka mau bicara dan dengar saja juga mereka senang. Oke, sekarang kita mau bahas yang viral-viral yaitu strategi kampanyenya Bang Kim. Bang Kim, di Baliho-nya Bang Kim itu ada slogan K-pop. Itu sebenarnya emang sengaja mau menyasar penyuka K-pop atau ada makna lain di lain itu? Oh, yang kebetulan sekarang di Indonesia lagi booming yang K-pop Korea. Tapi sedangkan slogan saya K-pop-nya beda dengan itu artinya. Beda, oke apa artinya. Tapi kalau inisial itu singkatan itu depan itu ya sambungnya K-pop. K-pop, oke ya. Mungkin bisa jelaskan yang ini saya kasih darah juga ya. Ini coba. Oke, coba. Oh, terima kasih Bang Kim. Coba kita lihat. Itu ada di belakangnya K-pop-nya apa. K-pop. Di ujung ke kanan. Saya bacakan ya Bang Kim. Kredibel, profesional, objektif, dan peduli. Jadi ini yang ingin dibawa sama Bang Kim. Betul. Oke, jadi ini ya. Kami sudah laksanakan ya berdasarkan slogan ini. Oke, Bang Kim. Di Spandum juga ada slogan gerakan baru. Wajah baru. Apa yang baru Bang Kim? Ya, yang value saya ada 6 jenis. 6 jenis. Pertama itu adalah yang memang saya baru muncul. Jadi wajah baru. Wajah baru. Dengan batik yang gambar ya karena kebetulan tahun jenisnya tahun naga. Tahun naga. Tahun siunnya ya. Tahun siun naga. Oke. Ya, begitu. Oh, jadi batiknya itu yang naga ya? Naga, itu. Ya. Jadi kedua itu adalah karena wajah baru, pasti semangat juga baru. Semangat juga baru. Ya, itu semangat baru. Kalau ketiga, karena semangat baru, pasti gerakan juga baru. Gerakan juga baru. Ya, jadi berdasarkan wajah baru, semangat baru, gerakan baru untuk apa? Ya, untuk rakyat. Untuk rakyat. Untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Ya, untuk Indonesia Maju. Untuk Indonesia Maju. Ya, jadi total 6 balio ini ada story-nya. Ada story-nya. Oke. Story itu adalah ya, betul-betul itu ya kami punya. Nah, kami memang orang baru, ya, maka semangat juga baru, maka gerakan juga akan baru. Begitu, ya. Untuk apa? Untuk rakyat. Untuk Jakarta. Untuk Indonesia Maju. Untuk Indonesia Maju. Jadi yang baru, yaitu Bang Kim. Betul, Pak. Nah, masih ngomong-ngomong soal Baliho. Saya juga ngeliat, posenya tuh hormat. Pose hormat ini kan kita selalu mengidentikan dengan nasionalisme. Dan ini bikin saya tergerak gitu. Gimana sih Bang Kim ceritanya nggak cuma berbisnis dan tinggal, tapi akhirnya juga menjadi WNI. Ini, ya kan, sementara di sisi lain, banyak anak-anak muda sekarang tuh ya Bang Kim, itu pengen ke luar negeri, pengen ganti paspor yang lebih kuat gitu. Nggak perlu ngurus visa. Nah, Bang Kim gimana sih ngeliat hal ini gitu. Apa sih nasionalisme menurut Bang Kim? Dan pesannya untuk anak muda mungkin. Iya, karena simbol saya seperti begini, ini kan bukan hanya hormat aja. Itu, ya dalam etika, itu saya menyapa. Menyapa. Menyapa kepada, ya, rakyat Indonesia. Memang saya sebagai pendatang dari luar negeri. Gitu, ya. Kalau saya yang barusan bicara, justru yang sekarang kebalik, anak-anak muda pengen mau tinggal di luar negeri. Tapi, saya datang 30 tahun lalu, ya. Kalau pas bicara 31 tahun, 40 tahun lalu, sampai sekarang, saya sangat tahu perkembangan Indonesia seperti apa. Oke, gimana? Baik segi politik, maupun ekonomi, dan sosial, saya sudah lihat begitu. 30 tahun ya, Bang? Saya belum 30 tahun. Jadi Bang Kim lebih lama di Indonesia. Iya, mungkin Mbak Dara tidak tahu. Dulu, dulu saya pertama ketemu yang lady-lady, ya seperti apa, style ya, begitu. Dulunya kebanyakannya, lambutnya panjang sekali, sampai ke belakang, begitu ya. Tapi, sekarang jarang lihat sampai segitunya, contohnya, begitu. Lambut pendek. Bukan hanya, ya, politik dan lain-lain, fashion juga sangat berubah, begitu. Yang penting begini, saya sudah banyak datangin ke negara-negara lain, tapi Indonesia ini sangat punya sempatan bagus, ya, untuk challenging. Iya. Begitu, ya, kalau anak-anak muda, apa yang mereka merencanakan, dan mereka punya ciptaan khususnya, begitu, sangat tepat melaksanakan itu di Indonesia. Iya, di Indonesia. Iya, kenapa? Indonesia ini, pertama cobalia pendudungnya, ya, official dibilangnya dunia keempat. Iya, paling banyak. Tapi saya yakin ini bukan keempat ketiga. Ketiga sebenarnya, kita sudah makin banyak. Iya, sebenarnya ketiga, begitu ya, karena pasti belum tercatat, totally juga kan lebih banyak, begitu ya. Populasinya, ya, ada banyak. Dan makinnya jauh lebih besar dibanding negara lain, begitu. Iya, dan orang-orang juga masih lebih banyak santai daripada semua punya semangatnya keras, ya, seperti Korea dan Jopang, begitu, persaingannya kuat. Iya. Tidak begitu, kan. Maka di sini banyak ada sempatan untuk men-challenge, begitu. Men-challenge diri, gitu ya, untuk jadi lebih baik. Untuk maju, gitu ya. Untuk maju. Iya, berarti, ya, jauh lebih bagus, Su. Kesempatannya jauh lebih banyak, sebenarnya. Kesempatannya di Indonesia. Iya, iya, iya. Dan juga Indonesia kan secara ekonomi terus bertumbuh, ya, Bang Kim, ya, dibandingkan negara-negara lain juga. Oke, jadi Bang Kim pesannya untuk anak muda apa, nih? Iya, saya kalau bicara ke yang apa, teman-teman muda di kantor saya atau di tegak-tegak saya, saya bilang, ya, bikin cita-cita besar saja, begitu. Kenapa? Kita besar pun juga belum tentu 100% jadi. Tapi minimum kalau besar, kalau 50% kan tetap jadi, begitu. Tapi kalau semangatnya cuma hanya sederhana. Kecil. Tapi, bukan hanya sebagai mimpi saja, tetap kakinya, kakinya ditaruh di darat. Di darat. Iya, begitu. Jadi, bukan hanya mimpinya tinggi, tapi tidak ada yang, apa, gerakan berikutnya tidak ada, ya, berarti benar-benar mimpi kosong. Iya, jangan bermimpi kosong. Kita tetap harus, ya, laksanakan yang sesuai dengan mimpinya, begitu. Ya, selebihnya, pasti Tuhan juga bantu. Tuhan bantu. Tapi kalau sendirinya enggak maksimalkan, ya, effortnya tidak ada, cuman hanya bicara yang minta kepada Tuhan, kan, enggak mungkin juga begitu. Enggak mungkin juga, kalau enggak ada usahanya, Bang Kim. Oke, Bang Kim, satu hal yang menarik juga adalah, Bang Kim kan punya pengalaman sebagai warga negara Korea. Gimana sih pengalaman ini membuat Bang Kim melihat politik di Indonesia? Hmm, saya lihat kelebihan, kelebihan sistematik di DPR Indonesia adalah negosiasi dengan, ya, perdamaiannya sangat bagus, begitu. Dibanding, apa, DPR yang lain, begitu. Contoh, kalau Korea Selatan, antara partai besar dengan partai besar, mereka sudah hubungannya tidak baik, sulit mencari solusi. Oke, jadi enggak ketemu jalan jenayanya. Kalau seandainya antara dua partai ini besar, perang dalam politik, ya, pasti mereka tidak perhatian kehidupan masyarakat. Oke. Ya, berarti setahunnya lewat, harusnya setahun kerja yang benar-benar, begitu. Tapi saya lihat masih DPR Indonesia halal itu, negosiasi dengan, perdamaiannya cepat, dan ya, mungkin ada persaingannya. Persaingannya, bersaing, tapi tidak sampai musuh. Iya, tidak sampai musuh. Musuh benaran, begitu, ya. Itu Indonesia sangat tinggi. Oke. Jadi, itu yang membuat Bang Kim. Ya, sudah lihat kan di Amerika pun juga sekarang bagaimana. Iya, dua partai demokrat. Iya, dua partai besarnya, sekarang seperti kondisi apa. Iya. Begitu, dan udah warga negara di sana pun juga kan udah kayak bagi dua. Iya, langsung saya demokrat, saya republikan. Putih atau hitam, biru atau merah, begitu. Jadi, di luar ini tidak ada. Tidak ada. Seperti itu. Tapi, Indonesia masih sangat beragam. Beragam, ya. Ada banyak pilihan tuh, partainya ada 18. Nah, oke. Ini kita udah masuk di penghujung acara nih, di penghujung obrolan kita ya Bang Kim. Nggak kerasa. Bang Kim, selama ini gimana sih kalau datang ke, turun ke masyarakat gitu ya. Penasaran deh, sambutannya mereka tuh seperti apa. Dan gimana cara Bang Kim menjangkau banyak pemilih di dapilnya Bang Kim. Iya. Kami ada yang apa, sistem organik. Kami sendiri, begitu. Dari tim Sese, sampai ke Koril, Korocam, Korkel, sampai ke tim TPS dan Saksi. Begitu. Jadi, kalau saya dalam konsolidasi Korkel, Koordinator Kelurahan, saya sangat kaget. Kaget, kenapa? Sebetulnya warga-warga itu tidak banyak minta. Mereka minta apa? Ya, mereka minta hanya pengen mereka mau bicara dan dengar saja juga mereka senang. Dengan calon legislatifnya? Kenapa? Karena dalam pembicaraan mereka bilangnya selama ini mereka nggak bisa ketemu calengnya begitu. Nggak ada yang datang begitu. Nggak ada yang datang, oke. Ya, hanya kirim barang atau sesuatu yang lain. Tapi, ya caleng sendiri, ya sulit mereka menemukannya. Oke. Maka hanya mereka minta, ya, tolong kalau sudah terpilih, ya tidak rupa kami dan datang. Dan datang, hadir ya. Ya, dan tolong dengar kami apa yang sampaikan. Ya, hanya itu. Hanya itu. Jadi, mungkin Badara bisa lihat di Instagram kami atau TikTok kami ada. Setiap kali kami yang ada konsolidasi atau beluskan, itu saya taruh di situ. Sampai saya, warga-warga kumpul hanya cuma 7 orang, 15 orang pun juga saya datang. Tetap datang. Apabila mereka undang saya. Ya. Jadi, kalau saya masuk ke dalam ganggang kecil, ya susah. Sendiri pencugah lewat juga susah. Berarti, kalau dua orang kan harus papasan. Ya, harus miring. Begini. Ya, jadi, dan mereka ya betul-betul sulit dapat matahari pencugah karena. Oh, diganggang gitu ya. Ya, pertempetan rumahnya ini tegas sekali. Seperti itu ya. Tapi, mereka saya lihat selalu senyum. Selalu senyum. Ya, dan semangannya begitu. Ya, jadi, ya untuk demi keluarga, demi anak, begitu ya. Dan mereka, ya sebetulnya tidak banyak minta tuntut, begitu. Hanya mereka pengen mereka sebagai warga negara, ya caleg atau anggota TPR datang ke tempat mereka. Ya, ya salam bersama atau makam bersama. Itu aja juga kayaknya mereka senang. Kehadiran itu ya Bang Kim yang ternyata sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Dan Bang Kim sekarang pasti turun banget ya ke dampilnya. Saya datang, apabila pokoknya dari yang warga minta, saya datang. Kalau nggak ada minta, berarti saya planningkan, saya datang sendiri juga begitu. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir. Nggak kerasa ya, GFriends. Pertanyaan terakhir ini, saya mau minta Bang Kim. Apa sih Bang Kim yang mau disampaikan ke calon pemilih? Ataupun yang sebenarnya sekarang udah lihat balihonya Bang Kim dan udah mulai tertarik nih mau milih-milih. Apa yang mau disampaikan ke warga Jakarta Bang Kim? Ya, terima kasih Pak Tara. Saya udah kedengarkan suara saya udah kayak agak hilang begitu ya. Jadi ya karena apa, karena ya saya setiap hari ketemu banyak orang dan banyak bicara begitu ya. Dan ya itu, pemilih itu adalah apa, asennya negara ini. Kenapa? Mereka sebagai majelis, majelis bukan hanya sebagai pemilih saja, tapi sebagai menghukum. Apabila politikus yang sudah terpilih tidak sesuai janji atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, berarti ya pemilih akan tidak akan memilih dia lagi. Betul? Ya, jadi setiap kali saya bertemuan dengan warga, sebagai pemilih, dalam konsolidasi atau dalam buluska, saya bicara. Kami tidak ada uang politik. Ya, suka orang bilangnya apa? Serangan pajar. Serangan pajar, uang ya. Kalau di Indonesia uang ini piro. Ya, kami tolak. Jadi bangkin menolak. Ya, kami tolak. Kami tidak ada sedangkan pajar atau uang politiknya. Tidak ada. Ya, semoga warga-warga kita pilihlah sebagai, mereka sebagai anggota. Anggota majelis. Majelis menilai, terus sidang. Ya, dalam dengan sendirinya, anggota Dewan sudah terpilih, yang prioritas yang sekarang, contohnya. Ya, apakah itu sudah laksanakan itu sesuai dengan janji atau tidak. Pantase atau tidak. Atau yang caleg yang lain, apakah cukup tidak pengalaman hidupnya atau ya bidang profesi sendirinya. Track record-nya gitu ya, Bang Kim. Itu mencalongkan dirinya sebagai caleg atau sudah siap apabila terpilih, laksanakan di dalam DPR-nya. Ya. Ya, saya yakin warga negara Indonesia kita sudah cukup punya mata. Ya. Ya, bisa menilai sendiri, bisa mengevaluasi juga begitu. Ya, hanya satu, tadi saya sudah awal bicara, ya tidak ada kodaan dari uang politik. Ya, semoga pakai yang mata jernih dengan pikiran sehat. Pilihlah yang caleg yang benarnya begitu. Ya, caleg yang sesungguhnya mau kerja untuk rakyat dan untuk negara. Ya. Ya, orang itulah harus terpilih. Harus terpilih. Ya. Jadi, Bang Kim ini merasa bahwa politik uang itu akan merusak demokrasi begitu ya, Bang Kim. Betul. Dan akan buat, ya jadi tidak jernih lagi pemilihannya seperti itu. Nah, terima kasih Bang Kim. Terima kasih. Untuk kesempatan bincang-bincangnya. Dan ini episode pertama, tapi narasumber kita sudah luar biasa sekali. Dan sampai jumpa, Bang Kim, jujur saya terinspirasi sekali dari obrolan ini. Dan semoga Bang Kim sukses di Dapil, lancar semuanya. Sampai nanti 14 Februari. Dan semoga Bang Kim juga bisa terpilih nantinya. Terima kasih. Terima kasih G-Friends yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di episode Dengar Langsung berikutnya. Terima kasih.